Hai dulu ketika banyak pembanteian karena orang memburu jurianya pusat ya sejarah itu kan kayak silam-silam cina karena takut jurianya pusat itu nanti melawan mengkudeta banyak orang yang berburu jurianya pusat mau dibantai sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non-arab benerai ini peseh untuk keriting pokoknya seragat orang Arak sehingga banyak surya Rasulnya yang sudah secara wajah secara postruf dada kayak surya Rasul padahal silsilahnya juga sampai nanti itu dulu bagian dari strategi menghindari pembanteian jadi kita Bukhari kalau pula balik masur kita Bukhari itu asfakul kutub bahas Al-Quran jadi dikitab yang sosial setelah Quran itu menurut jamaah diril ulama menurut mayoritas ulama segini Bukhari kemudian nomor Tuhan pemutus itu dikarang dengan tanah sing otentik itu kayak yang ini hadesana Ali siapa sampai dari Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik secara secara sanat secara mata rantai sing solid tidak alkila wal kau tidak jari-jari Nabi Zaman Tugeng di akhir hayatnya itu sering ngentikan tentang al-sidan tentang tragedi utawi terakhir banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngentikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun itu sampai menghitung periode 36 tahun juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba gimana nanti cucuku terbunuh di situ apa kamu gelisah Muhammad iya kata Jibril jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai itu riwayat jauh belum saya busan dibantai di Karbala termasuk riwayat-riwayat yang se-extrem ini jadi ini mingguin rusno ngaji kalau tinggi-riwayat bahwa nanti pada akhirnya temukan rokok rawung dolim termasuk cita-cita sing sholah jadi sempat meskipu warga wongpun untuk hauto haubin Nabi berarti mendekati nama warga bahkan bagian rewat haubin Nabi itu pindahnya makanya kalau ini cerita ini kamu salah faham tuh orang soal itu sholah-sholah justru karena kesalahannya itu melahirkan tragedi di dalam Islam karena karena sholahnya itu kemudian mengharamkan barang yang mudah mewajibkan barang yang sebetulnya Yesus penyakit yang sholah misalkan ada jajah lewat ke itikap nih masjid seminggu sholah seminggu nggak metode perpal perangkulungan jagungan ngomah koral yang pengek pada leleng di sana ngani sama魚 dilatih anak bengalang macam Sederhana kan ingin nge-net ngomong itu kasih kami gue givek gaga nggak nge-ngomong kowe Senang pengajiannya monok mantannya ngomong ngomong-ngomong ngomong ngomong limo ngomong pisah atau Raha kepadanya ngomah makanan Hai pahamnya neng pasar daerang rumah sanak pucugia sama APM kan dia jadi blepak jadi sebentar kesalahan tuh pasti melahirkan tragedi jadi tadi kamu ikhtikab di mesjid seminggu saja kamu akan jangka sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan hanya kamu anggap tidak sebagai kamu kapan dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus kamu nyai di satu diri rakyat ngaji 10-20 nanti kamu kecewa orang ini gak seneng ngaji gak seneng kebenaran gak seneng kebaikan ada orang yang di rumah mungkin rawat anaknya juga ibadah ya oke kawat keluarganya juga hanya karena dia tidak ngaji sama kamu kamu anggap tidak ibadah padahal dirumah juga ibadah lagi orang waris dengan bigron kayak itu paling mudah begitu sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga kemudian ketemu nabi kata nabi mau disampaikan ke hal di nabi dia mau sampai ketelaga nabi tapi pas mau sampai ketelaga terus nabi diingatkan oleh Allah mereka tak layak masih sejauhnya inna rumkot ahdak juga mereka bikin dikabita setelah kamu tapi itu mati ya Allah saya kenal mereka mereka kenal saya ya tapi subkon subkon garis kamu harus dijauhkan dari surga dan ini kalau cerita kenapa kesalahan melahirkan tragedi dalam semua sejarah dunia selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan ya semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan paling gak klaim kesalahan ya paling gak karena semua sebentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah bertautan dengan hukum Allah kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kabir siapa saja menentang karena kamu anggap meletekkan hukum akhir dari itu tentu kamu akan tahlil udang makmono wongiku halal ini rumah noten karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah hingga orang yang mengklaim demikian kan udah menghasilkan orang lain karena dianggap wani pengera paham ya Nah kalau sudah mempunyai orang lain berani Tuhan tentu darahnya dihalalkan kayak kasus kaum kewaris sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik saling bunuh saling perang kelompoknya Ali Muawiyah saling serang itu kan tragedi duniawi biasa dalam hidup pasti ada gejolak ada demontrasi ya ada perubutan kekuasaan sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa misalnya gbk terginkinan maksudnya terginkinan berbabel bakso kan kamu bakso terginkit-ginkinannya berbabel orang malah berbabel es rukun dan bisa kamu logika panas musuh adem babel bakso jajar babel es rukun bergol permangan bakso tubuh tapi babel berbabel es moda-adem itu Pak bukan itu saingan itu menunjukkan a saingan tak jenis karena kayak aku rodo amat rodo yang nyanyi aku dua lima sekali beraguan paling orang bisa ingat ya aku hati rukun kalau kelas-kelas ringan kan mutu keklau kalau ini kena ngalih munisan kaliber tapi rapati di musuh maksudnya ngalih me kaliber terus fasilitas biasa wong rapati nyujuh wong ya rapati urbati wong api dringki apaan wong kulohi omak turut emang sang ningkos dringki ni apaan emon kuloh elmoni yon si wong rapati dringki emon kuloh elmoni nanti ngalih me kaliber fasilitas biasa jadi nak keberapa ngulih orang yang aku semestinya bacji diikut menjaga keamanan surut kalau merah kali itu institution ngucen wong da spar nanti wong mencet otomat fatigue kити k VPN k Drum kata ini itu termasuk ini strategi ngaduh bina koprah karena itu memang gitu ya karena kita trauma dengan sejarah Ketika Khawariz meyakini Ali melahirkan sulmatan pidin melahirkan penciptaan agama salmatan pidin sulmatan pidin itu penciptaan agama Mu'awiyah juga dituduh demikian salmatan pidin akhirnya orang Khawariz lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang didugasi membunuh Ali didugasi membunuh Mu'awiyah dan didugasi membunuh Amrud Nuh Asyang di Mesir semua tokoh-tokoh besar Islam itu melekan tragedi Islam baru dibunuh semua itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalahan mereka orang-orang soleh orang-orang kusuk seneng ikhtikaf seneng pikir punya keputusan single note ragi di dalam makanya kamu jangan kaget Kenapa di Irak itu banyak perang saudara di Mesir di Sudan di Khordung di Dalgur di Somalia itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama kalau agama berarti merasa dia punya kita Allah kita juga sehingga kompok lain ya orang sunni bandesi Asia Malaysia itu dia Hai banget disyukur kalau belakangnya kita harus syukur sebab bangsa Indonesia bangsa Indonesia di filosofi berdolguri Soi menggeri mengelah mengunduri orang-orang berarti bak tersebut jadi orang Jawa dari racon-cobis mengundal gredo misalnya rasa nakarang kiai bedoh patah yang mau gredo lalu bagus sekali paling banget sih dikizap latihan ngirim tarmihin tarmihin Paling misalnya mandi di hijab Orangan dimasih Faham, semenjak itu tragedi itu Tidak dimulai dibunuh non-muslim Tapi dibunuh orang Islam Semenjak peristiwa Ali Mu'awiyah Dulu Umar itu matinya Masih keren, Umar itu dibunuh oleh Seorang Yahudi Seorang Masjusi Era Usman Banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu Banyak yang tidak Islam Tapi Era Ali, Mu'awiyah, sampai Syahid Hussein Yang membunuh orang Islam semua Bahkan sholah alhum Orang-orang yang kategorinya Menghukum sholah itu macam payah Masih menggorek kenal Menghukum uang murtad itu biasa Karena daftar kemurtadan Dalam kitab-kitab salam itu terlalu banyak Semen kalau ngaji sulam tawab Sulam tawab Berapa mudah Betapa mudah Orang-orang masuk kategori Kelحدu pemetik Manteng bodo kula Rata Pergolan jalan Leda Pakah Lямu br tempat Itu memang Resiko Resiko kalau ada takfir bukan kita punya yang salah kita kalau tidak punya khasana bahannya itu resiko jadi kalau baca kitab gitu harus punya khasana yang lain yang apa-apa sehingga tidak mudah mentakfirkan orang ke mempertahankan semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok sholah itu menfonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya kerennya dibunuh Alia dibunuh mawiah ya seringkali mengalami percobaan dibuat di kolok nanti cerita tengah sini jadi Ali hasil dibunuh yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh tapi pas itu Muawiyah meriang yang imam itu wakilnya hingga yang dibunuh akhir-akhir Hai mulanya kalau berapa cerita nitinggalkan berwong ke Solem si bintu-bintu ngomongkong killer ngongkong pembunuh berhubung bayaran atau tari sing ini dalam wawiyah besok pokoknya sing imami subuh orang disifati ciri-ciri spesifik kebetulan bapaknya sing imami subuh lalak wawiyah subuh-subuh pria umum-umum apa jeninya apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tari pembunuh profesional walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takbir setelah itu ada era Muawiyah yang punya anak ya gitu ya sih ada isu dia senang nyabu seneng flek dia orang yang nakal saat jadi pemimpin orang islam tersolat-solat tersinggung wong dipimpin wong doli corong islam ekstrim mau dipimpin wong rasulat wongra bener kemimpin wong bener Hai akhirnya Medina berkejola Medina berkejola ini kemudian banyak yang morfokasi saya sekusat kemudian supaya ngambil alih kepemimpinan cinta sampai nak cerita nih tragedi-tragedi kesalian walhasil saya bisa akhirnya lewat bantuan orang-orang kufa orang-orang bantuan dari wilayah Irak ya tapi kayak kufa asbahan terus nah hewan itu ikut wilayah Irak dulu ketika Irak dengan Iran ikut wilayah nabok Iran dulu yang gitu semua itu namanya orang dulu kalau bilang dikitab-kitab Naku semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau ada kawasan kufa ya nabok sekarang di kata internasional lebih dikenal Irak tapi kalau dulu orang bilang tuh kufa pasro Nahawandu asbahan kurasan itu kan orang-orang kufa datang ke Medina ya kufa Hussain karena yang ditutup guling kita-kita yang nanti dikufa siap membiak jenengan jadi khalifah siap dukung jenengan jadi tahu khalifah ini ku mengkudeta kepercayaan ya ya Hai saya bisa sebagai orang junior beliau konsultasi sama saya tak tip nabok-nabok pernah paman karena ibu nabok-nabok itu misananya nabok-nabok itu kan misananya cintam nabok beliau itu sudukeng nanti era saya pusingan ya ibu nabok-nabok sudukeng nanti rata itu ketika saya pusingan konsultasi sama ibu nabok tingin dikaning ya ya benar Amni Alku Fahlah Tafi sopoh singapnya dukung gue tiangkufah alku Fahlah Tafai menjelaskan apa-apa dulu kayak kawasan ku Fahni sampe keluar cerita sejarah binaran kan tiap daerah can dek terkenalan Dewi atau daerah terkenal badak-dewaan lu tenang warat setiap daerah terkenalan terkenal 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 terkenalan sendiri-sendiri karena dilaku budaya orang itu di era itu kuva itu punya ciri khas Al-Qufa Latafi, orang kuva mesti meraju tenang, hasil-hasilnya minta maklum ya, minta supaya dimaklumi yami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang kuva jadi meskipun paman saya melarang saya tetap berangkat kata Ibn Abayah, ya sudah kali itu jadi keputusan kamu melalui saya terkenal terkenal saya terkenal saya tidak ditanya saya tidak turunan busan, ini rata-rata yang berengkel-berengkel ini, kadus orang Iran itu rata-rata saya busan kadus Abdul Qadir kadus Syed Muhammad itu Al-Hasan makanya kalau Syed Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Syed Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istimah jadi tidak mau berat sehingga Syed Hasan yang dikatakan amul istimah tahun bersatunya banyak umat Irak Husan walhasil walau walai cerita Syed Hasan gresok dibawah orang kuva menuju Irak pas sampai Karbala itu Syed Hasan bilang gini sama pengawal-pengawalnya ini sampai mana ini Karbala ya Husan saya beri Husan hadihi karobun wabala ini karobun kesusahan wabalaun dan tragedi Syed Hasan dan lalak pasukan yang didirik Yazid bunuh Syed Husan ya pasti muti dan itu yang diperingati orang Syed di sepuluh muharam yang disebut tragedi di Karbala makanya bendera-bendera Syed itu itu sana ya Husan karena orang Syed meringati hari meninggalnya Husan itu jadi hari suci betul hari besarnya orang Syed dari tragedi Kabupaten Sinten bisa nah kemudian versi cerita itu bulat kalau versi Sunni karena sini model dia Indonesia model versi Husan itu pengawalnya pengawalnya Muawiyah itu sudah disuruh bunuh disuruh konsultasi saja cuma mereka overacting bunuh sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa ya itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nombor tapi nasa Rusia siapa yang berbau yazir berbau maya harus dibunuh kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia ini khusia ngantos sama kaya-kaya agama itu dimoleh Husan nombor khusian belalak bin ahli nabi ni Muhammad dianggap kesatria berat jika agama khusian itu ya tiga itu Muhammad khusian karena referensi agama khusian itu hanya ini ali zaman sugeme nabi terkenal pahlawan perang terkenal kesatria perang khusian kesatria jika orang siah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan dianggap 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 orang iran perasaannya begitu dianggap 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 itu kelebihannya sunni karena mengakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak karena variasi hidulannya banyak jika orang sunni bunt itu 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 yang pengamatan paling pusing bukan standar sholat Muhammadiyah BKS standar pusing terkenal alim orang 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 sunni terlalu banyak toko idola karena keyakinan sunni semua sahabat itu diikuti itu barukah keyakinan orang sunni semua sahabat layak diikuti itu beda dengan Sia sentral sejarahnya di Hussein sebagai martil perang atau ksatria perang kali terkenali Alkarlar orang yang reputasinya juga tentang jika dalam terminologisian sudah ada istilah Biosik Mati Almi beli katana yang sabar kenapa di acara berpiket demi langsung nimboten sehingga dalam tradisi di Sunni tidak ada revolusi sampai sekarang beda dengan di Sia Libanon pengikut Sia Syria ya Sia Iran juga meskipun Sia sendiri punya variasi ke Asia Imamiya Sia Ismailia Zaidia dan sebagainya tapi trennya sama tetap menjadikan sesuai sebagai sentral sehingga langsung di TV-TV kan nonton beda dengan Sia Tunggungan Napa ya Napa ya Husein nah sampai ini adalah kan buatan Husein idola Hasan saya Hacanu rapa dengan perang tapi semua yang apa perang-perang terima kasih jadi sejarah berulang ya rapa-rapa memang perang repot itu cerita nih nah akhirnya setelah era Yazid kemudian ada dinasti-dinasti kemudian era Yazid karena bin Ma'awiyah disebut dinasti Umayyah orang-orang penggemar Husein karena Husein itu menuriasi Rasul menelahirkan dinasti ini disebut dinasti Fatimiyah karena dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husein loh karena sangin cintanya ke Husein mengatasnamakan dinasti Novo Fatimiyah wala wali zaman nasib dinasti Fatimiyah itu kuasa ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar jadi Al-Azhar dulu itu barokannya sudah sifat ini Al-Azhar itu dari kata Fatimiyah Zahro af-al-tabdilnya Zahro itu kata Al-Azhar kayak Hasna kalau manat kan Hasna kalau bahasa Arab untuk af-al-tabdil Al-Azhar jadi kalau Zahro berarti menjadi Zahro itu karena bahasa saja kayak Hasna kalau Ahtan untuk af-al-tabdilnya jadi kalau Zahro jadi Nawa Zahro dari kata Fatimiyah Zahro ya sudah gitu artinya temenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus di Nasi Umayyad, di Kursur, Abadziya, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng yang Timur Leng dan sebagainya kemudian agak bersatu saat terjadi Perang Salib yaitu disatukan oleh kepentingan ngelawan Pangeran Filip dari Perancis Dilih Sanjaran Diedulma itu ada Perang Salib satu yang dipikirkan sholahuddin tentu itu mendingan karena ada musuh karena kadang musuh itu dibutuhkan dari Imam Shafi musuh yang berpikir di Bangkonjong karena musuh itu karena musuh itu berkannya Dewi karena saat ini partai-partai Islam itu musuh bersama malah juga partai-partai Dewi Islam di Mesir kalau di Indonesia di Jacek Belanda ya sepakat pokoknya sementing waktu diusir beda agama beda partai musuh Belanda saya Rana Belanda Rana Jepang yusir-yusir itu sejarah boleh dulu terakhir secara begitu semenjak itu sudah disebut fitnah yang kena tidak yang salah saja yang soleh juga akan kena kalau fitnah itu sudah kena sudah jatuh pasti yang kena semua yang soleh juga ikut akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad tujuh jadi abad persisohabat Nabi itu kan sekitar tahun 610 kalau Masehinya sekitar 610 wongsa Niki itu 1430 Hijriah berarti terpengar dengan Masehi kan kita 600 600 600 karena Masehi sekarang kan 2000 agak aja 2000 Hijriah 1400 kisaranya ya terpengar sekitar 600 600 kenapa disejarahkan diada itu era sohabat karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim itu banyak sahabat yang netral yang milih meninggal gak melok-melok dia pergi dia saat pergi itu menuju China karena dulu kota populer itu China ya banyak yang sampai ke China makanya kayak China di King King di Abad itu banyak kepulauan China yang Islamnya sudah merita bahkan hampir semua elemen di China itu sudah banyak Islam termasuk pasukan makanya abad keberapa itu ada cengguh ada abad itu kamu gak usah kaget karena era sohabat saja sudah ada Islam di terutama di terutama di Kepulauan King King atau kebuneran atau provinsi itu yang disana sehingga Islam sudah merasuk disana lama termasuk banyak saja pasukan-pasukan China yang Islam makanya kayak cerita cengguh Islam terus mesjid pampokong di Semarang itu diakini cengguh juriah rasul itu memang matok agal dulu ketika tragedi itu memang banyak juriah rasul yang pergi ke China nah itu ada yang gak sampai China berkesantan selat malat akhirnya tergambar sehingga Islam dihasa tua betul orang sepakat masi Islam pertama di Indonesia itu dihasa makanya cara faiz ya wajahnya orang Asia Indonesia itu lebih dekat ke Arab ke India karena dulu mbak-mbaknya itu kalau nggak sehingga ada Islam di Aceh barukannya konflik makanya ketika Rasulullah ini cerita malih sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan ya Muhammad ini kudusnya malah hitung hati Nabi pernah berita ke sahabat saya berdoa tiga hal yang dua dikabulkan Allah yang satu yang satu itu apa ya Rasulullah saya minta Allah yahlika umati Allah kabatih dibadit saya minta supaya tidak ada kerusakan tidak ada bantai membantai antara umatku dengan umatku yang lain-lain ke mana aku rakyat pengen uang islam paten tinaten berumat islam di pamana anihai tapi Allah tidak mengkabulkan itu Allah tidak mengkabulkan terus ketika Hai Nabi kan secara basariyah secara kemanusiaan tuh kecewa karena ada ingin melihat umatnya kok saling tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah banyak jaringan termasuk mingga terkira-kira kira-kira kata-kira-kira-kira sama seperti Pangeran Siponegoro Pangeran Inowoy tukaran kecewa berkraton Dominga akhir-kira Islam Tengsula Kasiono pangeran berkeliaran hubungi terjadi pangeran mental mimpinnya kan pancet akhirnya sebabnya kecewa dengan Pondok Belgera namanya tetap menangkraton menangkraman cari terus beneran terus malah repot karena mereka enak penuh dengan penyakmatan membakat selir pria punya selir rapi nya selirai punya apa artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung ngomong-ngomong kaya itu karan yang daerah ibu api ngomong-ngomong sejarah melilir boyo kerapnya ada pondok di Pandan Aran ada pondok apapun sih baru kayak buka saya dari keluarga dinasti latem sejarah manapun baru kayak yona islam neng kino baru kayak sukaran baru kayak itu begitu sejarahnya mungkin makanya dalam sugem takdir itu kadang tidak menyenangkan cara syariat tapi takdir nggak bisa dilawan ya karena itu tadi itu sudah Tuhan Tuhan itu kalau dengan pak berogratifnya sebagai Tuhan setiap ini alamu malah saya tahu apa yang kalian tidak itu sejarah kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini sejarah paling ekstrim yurianya Husein itu banyak kabar-kabar yang alih yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama masyarakat harus nikah sama ajar makanya banyak saya-kabar bin Yahya bin bapadol atau belfake itu banyak dengan segak raih saya setelah orang ini Waisel adangnya raih Cino ya kayak cenggu barang itu saya pernah ditanya apa mungkin bertinggung jurya rasul tapi raihnya kok Cino meripatir sih sikit dulu ketika banyak pembanteian karena orang memburu juryahnya khususnya ya sejarah itu kan kayak silam-silam Cina karena takut guryahnya khusus itu nanti melawan mengkudita banyak orang yang berburu garyahnya khususnya mau dibantai sehingga untuk menciatasi itu banyak yang harus kawin sama orang non-arab benda ini pencek atau keriting sehingga banyak guryahnya yang sudah secara wajah secara postruf sudah ada kayak guryah rasul padahal silsilahnya silah sampai nabi itu dulu bagian dari strategi menghindari pembanteian bumbu makanya kamu jangan kaget misalnya istrinya Saribu Dua Tua Cina Putri Cempo Cina uswino Ciro ponata pedok aja saya itu ngajak kurang itu sejarahnya memang begitu memang disengaja dulu dari babanya artinya mungkin turunan nabi keluargani nabi mengeluarkai ngebor nabi jala pulah habar aku lalu ada tiga yang sering dibantah bahwa kandarani ngga bujubah gak sunan ngga bujubah gak sunan ngga bujubah aku sunan ngga bujubah gak sunan itu karabiknya aku maksudnya diran sih gak caraku ya bujahal jubah ya jubah ada pula gue jubah nah ya jubah ada ngga bujahal ngga bujahal apa ngga bujubah disampai dunya.i diasİm film apa ngga ngotakan berikan aja bujahalan bikin ini pake aneh lah nak shalat juga sebab ngga bujahal кораб iya shalat aku ngga tau nggamara bujahah 씩 abu jahal lagi nggaằr ngga yang ngerjab misalnya versi film lihat versi tong tak kodoh Hai lama namanya masih jaman tidak gunung Udam di jahat di jahat sebagai bener tapi ngak salah paham ngga mau disalah paham nah ini kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk enggak makanya ngetikannya wa ta'ala wa nabi hukum bisa diwal kairi fitnah semua itu hanya itu akan berlalu secara baik-baik enggak ada apa itu sudah sunnahnya Tuhan akan berlalu secara baik jarang ngona wong mapan merke duit Tuhan yang baik kona Tuhan yang baik menina bubukkan akhir ibu cahaya aku cengen aku di siasya keluarga ini jadi wong kuat wong mandiri akhirnya suka jadi aku suka barokai di siasya siasya jarang suka barokai di nabi hukum kan aku menunjukkan kadang di Tuhan jahat lu ya barokka mereka kersani pengiran kita enggak mungkin nyari atma jahat kita bisa nyari atma ini berapa orang yang mandiri mereka disini si tonggok utang rauh lagi bercok ya hahaha lelaki rautan tentang sikmai pengiran pengiran sikmai pengiran pengiran sikmai tentang kajian nabi ngajak permohonan yang aneh mati ini makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut tapi ya jangan jangan nganggep itu tragedi segalanya ini biasa biasa mawan itu sudah sudah nah kenapa dirinya Allah tidak ingin bahwa umat islam dibunuh oleh non muslim ini luar tersejarah ketika ganti nabi minta itu enggak dikabulkan kemudian sejarah terbukti demikian yaitu misalnya ali dibunuh oleh orang kuarif saya khusus dibunuh oleh pasukannya ya terus sampai ke gemak bintoro Arya penansang mengatakan pangeran itu itu panembahan kino ya begitu sejarah di gemak bintoro sampai sekarang kenapa begitu Tuhan ternyata itu menyangkut geng ini sih kata Allah aku malah raiklah nak kekasihku dipateni mbak musuhku ada kode kekasihku terus kode ke teori orang Jawa gue nak di anak itu ditabuk tangga merah terima tapi nak tinggalkan kakak ejek lu eh terima ditabuk kakak ejek tapi orang li aku malah raik mbak gisiasya berdua rapopo tiba gisiasya orang li ternyata itu lu masuk akal jadi pangeran akhirnya ngajin habis ternyata ternyata artinya lu masuk akal gue di anak di siasya kakak nyanyi adik dan sebaliknya gue lu gampang eh timbang si siasya orang mbak jadi raterimu siapa wani misal ya anak tapi nak kakaknya misal ya adik jengono leco itu itu detail sekali di kitab ini itu di karang oleh kitab ulama-ulama kali bermula Ibnu Khaldun kayak Imam Toberi termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang berapa dia punya kegiatan tapi gara-gara tukaran berapa dia punya kegiatan banyak orang tetap pinter pengekran kalau misalnya partai islam tunggal gigi diserapkan itu gara-gara partai islam itu akhirnya itu aktifitas alhamdul itu 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 saya ngomong dengan kapasitas ulama buatkan gajah kepentingan itu tidak apa-apa itu 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 akan haram terus secara syariat tapi banyak baru kayak orang hasil coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis gak ngarang untuk masjid musufa bisa bongkar sindikad narkoba yang bisa bongkar lawan sindikad narkoba ya baca bongkar 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 ya baca bongkar tukar tua kok ya kan nabi di alam maleka maleka itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti bahwa akhirnya tepat ada syariah misalnya khasut diharam, gerengki begini apa, itu syariah, ya ya begitu ya tidak ada apa-apa, haram juga tidak terharam makanya kalau dikuyunan, kalau nanti kita apa itu ya, kalau makan kewan-kewan yang bahagia kalau ada haram saya kan lampu, malah atau mana ga masalah ya misalnya kamu melakikannya Teresa executive padahal Tuhan punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu mempunyai rana tikus rana ular rana misalnya populasi tikus terus banyak ngalahi jubelnya gambaran fiksi-fiksi film barat opera manusia karena ulangnya bontek nurang timangin tikus nanti populasi tikus lu yake tiba-tiba musuh ente dunia malah bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di tembak Bintoro Mapan kemudian mulai pangeran-pangeran konsumsi kemudian menyebar ada yang moh nenggo-nengkeraton jadi resi orang-orang jadi ulama orang jadi pangeran di kampung-kampung makanya kak Siponegoro sejarahnya kemudian dia bikin gerakan kemudian perilaku hidupnya cinta nabu nulis tak krim makanya terasa yang dikenang beliau punya tulisan tangan nabu tak sempurna nyaman yang kerasen malamnya nengkaman tarihan di onasik main hingga tersedia lah itu paling itu sudah semuanya tuh bagi kalau terpakai nah ini tinggi ikut yur ini tinggalkan ekstrim kembali lagi lah kenapa orang-orang keluar itu orang-orang sholah itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat mereka sholah mereka ibadah tapi ketika mendekati khawdur Rasul mendekati khawdur Rasul pas juga nabi mau masuk khawdh gering mau pengiran matin agung khotah dasubadda mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu tapi saya kenal mereka ya Allah mereka juga juga kenal saya enggak harus diusir ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil udah mudah mengalirkan darah justru atas nama ada mengatakan pengajian ini apapun kondisi kita jangan mudah ponis atau menfaatkan halal darah saya kira cocok uang nanti sudut langit asal hija Islam akutawa kabir di ini atau kabir tinggak arti orang-orang jelas jadi kalau gue peteng uang berus patennya perasaan di patennya mati diri pokoknya hindari hak lebih mbak sesuatu yang berbau menghalakan darah kondisi nomor karena kita ini sudah kenyang sudah kenyang dengan tragedi-tragedi komunisayaan atas nama nama ada dengan rumpak-rumpak Somalia gunam mengete mewah-mewah gede kampung itu bergong ruang paku jalan-jalan juga revolusi bingung orang-orang banyak tragedi-tragedi yang mengatasi makanan berkotak terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu cara bahasa dunia rampok misalnya dalam bahasa agama udah sebut 25 kok cara terminologi dunia mengatakan kubutu lewong cara agama kadang garani amat artinya apa agama bisa menjelma menjadi lebih anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung sewa paham ya karena ada kesamaan istrikan hingga lebih sekali daerahnya goni marah kanya lewong dia oleh bisa lu nama-data Hai paham sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang yang kemudian berpensi polisi penanggarong gitu komas ini pernah ini itu karena mereka sekali meyakini satu yakinan yang kemudian misalnya pembergosaan terdengkep amat ere karena perusahaan mail itu kan Rebek makanya enggak Kulau setuju model islam-islam sing familiar islam istri danat gua nanti-mati buta tentang islam sing sing aneh-aneh sing ekstrem kalau sulat-sunat dirapati ya gua senang islam sing umum pokok islam ini ngerti masulnya nanti-mati tenang kalau ada buju pulau aku ratenang ada misalnya biswarga berkorokakan pola guna tuh rata-rata selain kok selera pokoknya aku kan lebih suargo yg merga pengeran nubah islamnya kok sederhana itu aku aku juga ke stabilitas korep Hai ngardin roh matahwa jembar ambus warga sarasi kok repot nunggu nais kadung roh mati jembar ambus warga sengsara tingini karena pulang saja ini punya hitung-hitungan sejarah semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus dan ada kesamaan secara ilmu ilmu rasional ini disebut Cooper dalam teori psikologis orang Cooper itu cenderung begitu jadi nanti kalau terlalu akumulasi kelainan jadi kaya kaya nopo jadi paranoid asal ngeliau layak dicurigai layak dibunuh itu orang-orang sholat ya karena memang secara katan mata Ali itu melahirkan kegaduan tapi kenapa paswa mereka kemudian halal darah demi sampai kita akan ngalami misalnya Pak Guyupan Betawi mengisir gustur ke Jakarta terus siapa mau naburi gustur dia itu kan ya selain-selain tidak tidak islami juga repot kalau tidak jatuh ngapain itu dibiarkan atau tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan mati bisa disilahin kan ada kebenaran misalnya kita sudah kok kita bangun lebih saya tuh sering konsultasi sama orang-orang gitu saya tanya kan ada kebenaran misalnya kita sudah kok kita ada ngapain cari kebenaran yang tidak musimah yang tidak disepakati ulama misalnya kita bunuh si A sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan atau tidak mendesak apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu jangan-jangan karena nafsu kan tidak mendesak nah kalau sampe yang tanya tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang perang itu beda dengan membunuh perang itu gentleman adepat-depan dulu sahabat ngadepi orang kabir adepat-depan nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang tidak bunuh-bunuhan kamu membunuh sepihak orang lagi kongkong-kongkong aku patahin aku tunggal adepat-depan kira wakani perang itu kan adepat-depan makanya yang dialami nabi dan sahabat itu perang bukan membunuh meskipun efek dari perang membunuh tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman jangan lompat ngajinya dibom itu kan nah perang kan adepat meskipun efek dari perang membunuh itu beda dengan perang itu beda sekali nah kalau orang keluar itu gentleman harusnya nantang Ali Ali kami itu salah coba perang tanding sama saya itu fair enggak nanti ini sholat tubuh bahkan riwayat eh pas korasi kayak rawan nanti ini pas bukit ngurupan nemen oleh nyolong gitu itu kan betapa gentleman-nya enggak kesatri dalam cerita ketatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh enggak disertan bunuh kan karena tidak ketatria punya pedang melawan yang bisa punya ini harus jadi sejarah nah orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilis ini yang dimaksud nabi innaun potas mas wongoniku mergok bikin bid'ah yang parah ini ku melahirkan tragedi kemanu ini ku lomoca tengsara tengsasul bari jadi bid'ah disini ini bukan sekedar bid'ah kastus tahlilis yang kuburan ini bid'ah ringan mau masalah senang ya orang-orang yang penerokok bid'ah bid'ah ringan ini kawak-kawak ringan ini yang bicara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilis dunger yaitu kayak yang dilakukan makanya makanya kita mau ini 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 kata ini 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 orang-orang yang terbaik orang-orang yang terbaik meskipun ya terbaik tidak jelas tapi ya terbaik artinya raja lah itu katohan cekak ngaku pagian minim gauru kau ini mencet gamin kak orang timur tengah jangga pakai aneh rakyat laki kok ngorang mencet lagi tiga rupu wib baru tiga flok menek katohan cekak lasing jalanan kia ini tak ustadz ragu berdasarkan berkona agak semandat berkona kia ini ditakoi gitu kok datang untuk gun itu kan buka orang di depan umum tapi kan jalan jap yang penting kandangnya orang ketrucet di jap awal itu ketrucet tapi di indonesia itu baiknya islam yang takat akan terbaik kita tidak punya tradisi kalau tidak cocok itu tradisi terbaik sama raca sok BKB partai partai raca sok pondok hidup pondok raca terjama atau reko jamaah jadi varianya itu ringan dan itu melahirkan berkah berkeliaran pakanan itu tidak apa kalau di timur tengah tidak ada yang namanya kelompok kurdi ngelawan kacem ya bunuh kacem merespon kurdi juga di khortung di sudan di dalfur di mana-mana di somalia di somalia di indonesia di angkos di indonesia menulis buku menulis buku yang semangat bunuh saya bukan sekedar musuh-musuh dari Israel tapi dari kelompok Islam garis keras semangat sekali ingin bunuh itu tulisannya yang kita memang enggak hati tapi tidak bisa jadikan model kita respect sama perjuangannya hamad ekonomi muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok tapi tetap kita punya budaya sendiri semua bentuk semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah mengalirnya darah itu harus dibela dan itu syariat Islam tertinggi buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir kures untuk damai dikenang sebagai berarti nabi kalau perang sudah mentok tidak ada perdamaian tidak ada perjanjian selama masih mungkin itu makanya ketika kafir kures minta satu perjanjian yang diturut di mana nabi suhu hidup dulu ketika di medina ada agama medina juga diturut perang itu mentok Islam berusaha semaksimal mungkin perang tidak ada pertumbuhan darah tidak ada jika dalam peki ada sisi kapir zinti kapir mu'ahad kapir mustaqman itu orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi karena statusnya tidak hargi itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum makanya mereka yang merangi namun tidak ada di koran perangi mereka merangi tapi kemudian Islam dijangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada perangi mereka dan usir mereka yang usir kamu itu 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 jelas sekali atur anehnya sehingga disebut perang bukan bunuh nilam musuh pas turun dipatai pas sujud jadi adikkan orang-orang itu tidak satu kali terus ya alisa tidak perang danding ap senten koyak alih rata perang danding amrut luas kumpang lima terbaiknya mu'awi rata di alih berang nanti tapi alih nanti pengapesan disebutkan rata urah awrat kemana rata urah awrat di wong dia wanya ambruk mu'at meka alat udah malu wali terbaiknya berang terbuk rata rata tahu Kenapa ini kan jika mental kenapa orang-orang toleng sudah dekat sama saudara sudah sampai ke saudara tapi sama nabi mau ditarik ayo ikut masuk bersama Allah ditegat jangan jangan pulih karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu itu tragedi dimulai setelah kabut desa idina Ali Amr ibn Nuhad ya diteruskan kabut desa ya bisa ya terus-terus sampai Rado Timur Leng Timur Leng malah lucu menek tidak tentang gini saat ini tengok pasantin nobel ya dari kawasan Turki kawasan dnw negara istat mantan budak mulanya Rono pemimpin sejati kecuali songkok keluarga budak Tompia orang pemimpin sejati yang perang kok keluarga priai juga meledih seorang priayu rapatiwani mati umpena riwayi cerah-cerah anak mantan wong Cilek kena besok ya biasa ditabuk ibang ya kenapa ya penting ada di tokoh konekate gak karu mohon ibu dia filosofinya juga ketika ditanya ingin nyerang mesin nyerang medina nyerang mana-mana sebagaimana hanya ada satu Tuhan juga harus ada hanya satu raja untuk menyebut sungkan agak Ibn Khaldun jadi dia itu satu-satunya raja singkepengdian negara Islam sedunia rojo diwet kirimi surat anggar gak melapidiasin kerajaan ini diserah-serah kerajaan dimurleng ya semua kerajaan dulu memang begitu kayak Majapahit anggarono kerajaan kecil di surat melok utawa diserah nah melok ya terima jadi kakibaten nah ragil melok di seks ya dimurleng ya begitu dia yang langsung kan hanya sama Ibn Khaldun menangi tragedi-tragedi perang dia konsultan itu begitu dimana-mana begitu Hai kerajaan Islam begitu nah tragedi perang ini dianggap awal umansana itu ya Hai karena yang menggunakan saya simpen semuanya balik yang cerita siah karena siah itu kecewa dengan selain usen alam maka dalam hasilnya siah dalam idola siah itu hanya ada berat cerita-cerita tentang kestatrianya saya bisa makanya diotak orang siah kalau ngadepi Amerika ya perang ngadepi mana perang karena mereka ada punya khasana referensi sahabat singgung Raghun no sahabat singgung Raghun no sahabat singgung Raghun no orang mereka buwotra kaku warna Allah paham ya terus kaum-kaum khawarit ini karena mereka tolehnya sederhana ke surga ya sama Allah diingatkan mat mereka nggak layak bersandingan dengan kamu begini aku ke ahdhasu no kok lewat ngaji ini samanku rohkai rohkai ahdhasu itu bukan sekedar kita kayak tahlil kayak klaimnya wahhabi itu kalau waktu itu berlebihan mosaun jarak kuber dihukumi sirikung tahlil dihukumin apa nak caro pulau itu ngukumi sirik tuh yang ekstrim lah dosa besar yang ekstrim kayak bunuh saya berani bersumpah saya itu kalau selain bunuh itu pulau masih kalau orang bunuh cuma ngeri itu satu orang punya keluarga mulai cilik di rumah gede-gede gua patahin mulai disek nabi susu bebi aku pinter abis objana bikin nabi susu bebi aku pinter abis objana bikin nabi susu bebi itu enak kurang ada respon kita yang unyah-unyah jantungi saya cinta ini aku pas ketemu nabi bapak itu mekanik Mas aku dan islam damai aku moh perangnya saya ini sempat mas aku matain ibalam kirang-mirang dia matain ibalam ini orang Arab dulu itu terus ngembangkan satu apa ya satu pegangan hidup istilahnya nurabihim siforon wakotaltumuhum ciberon lew cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede gua patahin sebab itu dosa membunuh harus kita hantuk akbaril kabak karena logikanya kan nurabihim siforon wakotaltumuhum gitu lah cilik digotak no bedan dukon ditimang-timang orang kena nyamuk erau lah arah keluar tuku susu di ruangnya adil berkas jarang utang-utang dong enggak gede-gede sih pak dan mau perkara di arah kubur perkara bidang ini beno lah ya ngantin 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 patok paham ya sesat awal misalnya karena pulau itu dihukumnya yang ringan misalnya rata-rata misalnya kelompok warabi apa-apa, apa-apa, rata-rata di arah kubur orang kurang kerjaan kan ringan tuh hukumnya kan aku abotin orang enggak dihukumnya orang enggak dihukumnya orang enggak dihukumnya sireng yang klo sering ngantin cerita ini kancokulun wong ngalim misal moco patuh ini ini ku moro Mekah di kantor imigrati taseh keunangan bawa kitab sawarikulan wakitab wasil ayat Mohamad itu enggak caro wakitah sireng itu kitab yang bisa hidak berpulisi wakitah karena itu dilebak di kantor kan moco sahabat wawah namun semua moco kitab di sahabat namanya hahaha aku lagi gugus awan-awan gua baca sahabat gak ikhlas hahaha di batik kenapa? hahaha eh sama libuay moco kitab cuma nge di batik kenapa? hahaha hahaha berapa di wajuk? dih hahaha kenapa orang enggak? tak wajuk bisa dikenal hahaha hahaha tapi waktu di atas itu keluar kemana itu hahaha hahaha ini saya tidak dihukumkan saya akan menghukumkan saya ingin menghukumkan saya akan melatih saya keluarga saya ini saya akan menghukumkan saya juga saya tidak menghukumkan saya akan menghukumkan yang sering soalnya menurut panjangnya mung... jarang dipanggil aku gak gak usah mati aku lho yang mati malah lara malah lara ada yang kenauskan seneng jepiaini aku lho yang bagian dari ini pertama, saya berada di bahagian saya berada di sini saya tidak kandang wabek-wabek aku, mudin mari nganggur tapi kita lakukan sekolah, keluarganya kondok nggak jatah sanggup nggak ada mudin ini kita nganggur tunggu ini kita nak sholat ini kita madengitan, saat bisa kita ngomong setunggat mualiran kepercayaan ini kita cari jaringan sepuluh ini kita disolati kalau kita nak sholat-sholat kita jaringan, kita nak sholat kita shirektora nggak kata ngomong semangat berani shirekt ya kan kalau itu paling rasa semangat berani hukum shirekt karena sholat-sholat itu ringan karena ngungkumi raksas sholati maksudnya raksas sholat karena ke ekstrim itu memang nyunsa saya itu tidak sepeda-dapat dengan wahabi itu wahabi itu paling gampang pakai seri metologi ini shirekt ini shirekt saya bilang aja kayak ahli sunnah ahli sunnah itu kan ringan kalau ngungkumi orang gendun pasang itu beneran gendun ini arasasak baik uang saya bilang kalau kita tinggal hukumnya pasang gendun ah dan kek dikembang orang kita tinggal hukumnya wah bcs lontain bahwa dia ini mah hukum shirekt akhirnya diistilah wadah maka ada silahk setau keistilah wadah mergo gendari basah jirekt gendari basah nabok kalau psk orang tidak tahu berarti hukumnya apa ya orang tidak hukumnya hukumnya apa hukumnya apa hukumnya orang dekak paling penjahat orang tajilat itu tapi tapi mbaknya jasa shirekt kalau yang bisa apa pakaian lumayan nah sampean takoh anda urusan sholat cara sholat itu tak siap gampang nah kita sampean semen ragu menyolati raksasa sholat buatan ke sekolah anda jeneng nah jeneng di menyolati kalau tidak jeneng nah namun kan ringan nah ringan cocok saya udah di jiais yang patwanya ini bagian ringan sehingga setelah ada islam pun ya masih banyak dulu itu kayak agama cintuk di jepang terus di iran sendiri ada azda jirda ada agama tahroman ya sebagian itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia makanya sejarah ibrahim melawan kemuzidikan lingkau menggir pala maru asam sana kok melawan penuhanan matahari nah dalam teori kayak di jepang dimana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak ini tuh sejarah paham ya karena matahari dianggap sentral dianggap kayak semi Tuhan sentral ya sebab itu ngentikanin lagi aja sampe sholat ketika matahari baru terpis juga jangan sholat ketika matahari mau tersangkeng susahnya nabi melawan tradisi mendewakan matahari sampe nabi ngendekkan pak inna umat korna seto pak inna hatat lu korna seto karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika priode sebelum masehi sampe kemasehi menggap matahari itu sumber sinar sumber segalanya sumber kehidupan sehingga dulu orang itu kalau orang Arab maka makanya orang Arab maka orang Arab itu orang Arab itu kalau darani timur itu kan masri maka 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 Mọi maka itu jadinya ya begitu itu kan berarti tapi orang Arap kan caranya kukurin begini jika tanah punya nama masri ini tidak punya nama intinya orang Arap kan artinya mereka menghadap matahari dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah teman dewa itu sejarah Islam antipati disini wajah mendukungnya utama yg rupiah utama yg ini terlalu nanti dilawanku ukuran ini oleh sholat pas sering metu suruh beroplet pasnya tengah-tengah kalau aku seneng kalau pada ulama-ulama itu aku ngerapati soal tiga aku itu mana aku malas ngapit itu aja ngapas itu sama ngomong keluar itu kalau kalau-kalau kan-kalau kan-kalau pada kini tak hitung secara tarik itu gak hitung gak sering cocok ini pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentra jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan cengdewakan matahari itu banyak ini bencambahan roh sejarah sebab itu nabi juga melawan dengan cara itu zaman nabi Ibrahim ketika akhiran nabi Muhammad ngaramlah sholat batasannya matahari semua alatannya nabi itu bareng selerahnya setan jadi setan yang provokasi menusuk jeloklah pentingnya matahari betapa matahari menjadi sentral kehidupan jeloklah matahari sebagai yang segalanya karena matahari itu diposisikan demikian oleh watak itu setan orang terus menghadap matahari pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik lancaranya mirip baik aja gue sholat ada gue ngopi tanda ngga ada ngga mpah ngga mpah ngga mpah ngga mpah hihihi ngga mpah mpah patung sifat ngaji ini sampai ngerti jadi saya mohon ya kalau ngaji bertaruh tenang di depan Tuhan ikut lagi pulau istiqoroi kalau bikin paket ini kalau istiqoroi kalau bikin memang kita itu tinggal satu-satangan kita juga yaitu gampang tahlilus Ustaz sama-sama standar mengelak narata-rata lebih gemeng itu ngerasaan yang ada belok-beloknya ringan-ringan pakai raja sampai Pertua Mandua Rasulullah ngomong-ngomong Rasulullah menurutkan ringan salih sampai Giai partai ini itu maksudnya pilih omelis partai maksudnya raja saya rambut ngakon ikan jelaskan kambut ngelakon ya jelas hitung-hitung ngakon ikut-ngakon ikut jangan ternyata nyalek-nyalek tanah bodoh gua raja ngareng politik jadi tak bukul lagi kata tapi aku lama atau hukum tak jawab orang-orang itu disebut Nabi mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak Ikuwai akibatis sumayuh halubaini wabai itu menjikani ulama tengsara-sara itu karena mereka mudah tahlilut jangan terprovokasi sama kita di luar ahli hidup itu ringan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati